Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini sekretaris daerah Provinsi Sumsel Dr. Andes Haji Edward Chandra MH yang diwakili oleh asisten dua bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan sekretariat daerah Provinsi Sumsel Insinyur Basyarudin Ahmad MSC menghadiri serta membuka secara langsung kegiatan Lokakarya Strategis Sanitasi Kabupaten Kota SSK Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman PPSP tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Provinsi Sumsel, turut hadir di dalam kegiatan ini. Kepala Disperkim Provinsi Sumsel Insinyur Haji Novian Aswardani STMM IPM ASEAN Engineering Kepala Bidang SPAM Disperkim Provinsi Sumsel Muhammad Saiful Islam ST Kepala Seksi PKP Disperkim Provinsi Sumsel Rafika Devi STMT Perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapedah Provinsi Sumsel Perwakilan dari Badan Zakat Nasional Basnas Provinsi Sumsel Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Provinsi Sumsel dan undangan lainnya Dimana pada kegiatan ini sendiri diisi juga para narasumber yakni dari Dinas PMD Provinsi Sumsel, dari Dinas Bapedah Provinsi Sumsel, dari Basnas Provinsi Sumsel Dan kegiatan ini sendiri dipusatkan di Grand Ballroom Suwarna Dwipah Hotel Palembang, Rabu, 13 November 2024 Dikatakan Asisten 2 Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel Insinyur Basyaruddin Ahmad MSC Penyelenggaraan Pembangunan Sanitasi bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan sanitasi yang ramah lingkungan Sehingga tercapai pula peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik serta sehat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pelayanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2024 Yang mengamanatkan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan sanitasi di Provinsi dan Kabupaten, Kota, Ungkap Berkelanjutan di Daerah Tahun 2021 Sebenarnya kita memang menjuali presbuk yang enaknya Tidak membutuhkan kemungkinan kalau memang ada seluruh resmi dari Provinsi Ini penyelenggaraan pengolahan sanitasi bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan sanitasi yang ramah lingkungan Sehingga tercapai pula peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik serta sehat Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Pengolahan sanitasi termasuk dalam urusan wajib Pemerintah Daerah yang merupakan kelayanan dasar bagi masyarakat Nah ini juga menjadi pertanyaan masika urusan wajib Karena sanitasi itu sebagian yang menjadi aset pemerintah sebagian aset langsung oleh masyarakat Nah ketika aset langsung oleh masyarakat ini Ini masih menjadi tanda tanya apakah itu urusan wajib atau urusan pilihan Salah satu program untuk menurunkan peningkatan asas sanitasi Melalui program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman Program ini diselenggarakan secara terintegrasi Dari pusat hingga daerah yang melibatkan seluruh stakeholder Dari kalangan pemerintahan dan nomor pemerintahan di suruh tingkatan Kegiatan ini dimulai dari penyusunan dokumen environmental health risk assessment Kemudian menyusun dokumen strategi sanitasi kabupaten, kota, dan implementasi dokumen SSK Hadirin lawan-lawan di kementerian Ini APBN, ini APBD Provinsi Itu aspek lingkungan masuk di CSR-nya Ini APBN, ini APBN, ini APBN Enggak selesai republik ini Ini kan temporary disposal ya TPST-nya, minggu dari kementerian ya Nah sekarang kita mempertahankan di mana Kalau kita sekarang kan banyak TPST ini kan enggak ada Makanya banyak sampah-sampah yang bertumpuk, enggak diantuk Ini masalahnya di mana Apakah di TPA-nya, di manual disposal-nya Apakah di TPS-nya, apakah di armada ini hitung manusnya Harus dihitung di dalam SSK Lalu kita punya program nanti Punya arah kebijakan, punya strategi, dan punya program Ini dihitung enggak? ORT, yang daripada ini butuh setiap armada Armadanya apa, damper yang 6 meter kubik Atau 6 ton Atau armada yang 10 ton Tiga-tiga-tiga, oh ternyata daerah kita Punya, harus punya mobil damper 50 unit Baru kita masuk TPA Berapa kapasitas TPA di sana Dan sekarang sudah banyak program-program yang best practice Yang bisa di-declin kebupaten kota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepala Dinas Dan termasuk di program Yaitu Kabupaten Organ Komunik Bulu Kabupaten Musi Rawas Kota Pakaralam Kabupaten Empat Lawan Kabupaten Organ Komunik Ibir Kabupaten Laat Kabupaten Organ Komunik Ibir Kabupaten Musi Banyu Asing Kabupaten Organ Komunik Bulu Selatan Orang hadir Sebagai berikut Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 Tentang percepatan layanan sanitasi berkelanjutan Di daerah Tahun 2022-2024 Yang mengamanatkan sinkronisasi program Dan kegiatan pembangunan sanitasi Di Provinsi dan Kabupaten Kota Semoga pemerintah Provinsi Sumatera Saatan Melalui kelompok Kerja perumahan dan kawanan permukiman Yelenggarakan rapat roka karya hari ini Rapat roka karya hari ini Menindah lanjuti hasil pelaksanaan Pra roka karya Yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Dan 27 September tahun 2024 yang lalu Kegiatan roka karya ini adalah kesepakatan Pendanaan program dan kegiatan prioritas SSK Dimana diharapkan pemerintah Kabupaten Kota Yang telah mengikuti program implementasi SSK Sampai tahun 2024 ini Telah menyepakati usulan program Dan kegiatan SSK prioritas Beserta kegiatan kerajaan Tujuan roka karya hari ini adalah Yang pertama mensikronkan program kegiatan SSK Dengan masing-masing stakeholder Sumber pendanaan Kedua Mencari sumber pendanaan lainnya Selain APBD dan APBN Melalui JSA Dan kelembagaan sosial lainnya Yang memutihkan Materi kegiatan Materi yang disampaikan Berupa profil sanitasi eksisting Kabupaten Kota Serta menyampaikan matrik program Dalam kegiatan 5 tahun Metodologi Metodologi yang digunakan adalah Perusahaan melingkuti Satu Prusentasi yang akan dilaksanakan oleh Pakai Provinsi Sumatera-Sematera Prusentasi yang kedua Oleh Direktur Sanitasi Kementerian Selaku BUT OJPBHS Prusentasi ketiga Diasanakan oleh PMB Provinsi Sumatera-Sematera Prusentasi Yang keempat Oleh Basnas Provinsi Sumatera-Sematera Dan yang berikutnya Ada tanda-tanda diskusi Bapak asisten yang terhormat Dapat juga saya laporkan Kegiatan hari ini Diikuti oleh tim POJPKP Provinsi Sumatera-Sematera 33 orang Intansi ketikal Ada 4 orang Anggota POJPKP dari 9 kabupaten Kota Kita perwakilan dari perbankan Selamat datang dari perbankan Selamat datang dari perbankan 1 2 3 Angkat tangannya Pak Oke Pak Izin 1 2 3 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 12 15 15 15 16 17 17 19 19 19 20 20 20 21 21 23